Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujian terbuka doktor program doktor ilmu manajemen fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Promofendus Adi Santoso SEMM Sabtu 26 Agustus 2023 Segera dimulai Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang Hadirin dimohon berdiri Hadirin dipersilakan duduk kembali Promofendus memasuki ruang sidang Laporan ujian terbuka doktor oleh sekretaris sidang Laporan ujian terbuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperhatikan proses perkulian dengan sejumlah 13 mata kuliah Setara dengan 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi Mulai dari kolokium 1, kolokium 2 Praproposal, proposal seminar hasil dan ujian tertutup Serta terpenuhi persyaratan administrasi lainnya Maka program doktor ilmu manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka Atas nama saudara Adi Santoso SCMM Konsentrasi manajemen pemasaran Tempat tanggal lahir Tirawuto Ini masih Indonesia ini ya Gendari 27 November 1988 Pendidikan SD Negeri 1 WIH lulus tahun 2001 SMP Negeri 1 Tirawuto lulus tahun 2004 SMU Negeri 1 Tirawuto lulus tahun 2017 S1 Manajemen Universitas Halu Oleho lulus tahun 2012 S2 Manajemen Unisula lulus tahun 2014 Oleh karena itu mohon ketua sidang untuk membuka ujian terbuka Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Saudara Promovendus, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian hari ini? Saya siap prop Baik Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Ujian terbuka promosi doktor Promovendus Adi Santoso SCMM Dengan ini saya nyatakan dibuka Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim penguji pada hari ini Sebagai ketua penguji Prof. Dr. Heru Sulistio SCMSI Sekretaris Prof. Dr. Widodo SCMSI Dengan anggota yang pertama Prof. Ananda Sabil Husin SE, M.KOM PhD Sebagai penguji eksternal dari Universitas Brawijaya Malang Yang kedua Prof. Dr. Ken Sudhati SCMSI Penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula Yang ketiga Dr. Mohamad Zulpa SCMM Penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula Yang keempat Dr. Asheri SCMM Penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula Dan yang kelima Dr. Mulyana SCMSI Sebagai tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula Baik untuk menyingkat waktu Saya persilahkan Saudara Promovendus Untuk berdoa dan menyampaikan isi disertasinya Maksimal 15 menit dari sekarang Baik Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Prof. Dr. Heru Sustio SEMSI Selaku Ketua Penguji dan Dekan Fakultas Ekonomi Unisula Yang saya hormati Prof. Dr. Widodo SEMSI Selaku Sekretaris Penguji dan Promotor Yang saya hormati Dr. Mulyana SEMSI Selaku Promotor Yang saya hormati Prof. Dr. Ananda Sabil Hussein SEMKOM PHD Selaku Penguji Eksternal Yang saya hormati Prof. Dr. Ken Sudarti SEMSI Dr. Muhammad Sulpa MM dan Dr. Asyari SEMM Selaku Penguji Internal Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya Dengan judul Peran Budaya Organisasi Pada Kinerja Bisnis Sebuah Pendekatan Berbasis Ta'awun Ambidexterity Ada pun yang melatar belakangi Pelaksanaan disertasi ini Penelitian disertasi ini adalah Peneliti menemukan adanya konsep Organisasional Ambidexterity Dalam persepsi Barat yang Cenderung memiliki dampak Merusak bagi pihak Eksternal Selanjutnya adalah Di dalam berbisnis Organisasi tidak dapat Melaksanakan bisnisnya secara individu Artinya memerlukan interaksi dengan pihak lain Dimana interaksi ini dikenal dengan Berupa kerjasama Atau dalam Islamic view Dikenal dengan istilah Tolong menolong atau ta'awun Ada pun riset gap Ada pun riset gap dari penelitian ini Ada dua jenis riset gap Yang pertama adalah limitation Yang kedua adalah kontroversi Study Untuk yang limitation nya Ini saya menemukan dari Artikel Hansho Di tahun 2016 Dimana dia menjelaskan bahwa Ternyata budaya organisasi yang terlalu tinggi Itu cenderung memunculkan karakter egocentrik Dimana karakter ini akan berdampak menyepelekan keunggulan pesaing Sehingga tanpa disadari Ternyata nanti akan berdampak negatif terhadap peningkatan kinerja dan keunggulan organisasi Limitation kedua ini saya temukan dari Breaking Show dan Gibson di tahun 2004 dan Yigit di 2013 Dimana dijelaskan bahwa Organisasi yang terlalu berfokus pada eksploitasi Itu cenderung terlihat unggul dalam jangka pendek Tapi berisiko untuk jangka panjangnya Untuk kontroversi study Saya menemukan ada empat kontroversi Yang pertama berkaitan dengan Penelitian tentang budaya organisasi terhadap kinerja Dimana Abu Ramadan menemukan bahwa Budaya organisasi itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Efrina di tahun 2019 Dan juga Mas Wani di tahun 2019 Yang menemukan bahwa budaya organisasi itu memiliki peranan negatif Dan signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi Kontroversi study kedua Saya temukan berkaitan dengan clan culture terhadap kinerja Dimana menurut Hong Hung di tahun 2012 Clan culture ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap peningkatan kinerja Namun Xiong di tahun 2021 Menemukan bahwa clan culture memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja Penelitian yang lainnya itu Joseph dan Ribera di tahun 2019 Menemukan bahwa clan culture memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Namun penelitian dari W di tahun 2013 Menemukan bahwa clan culture itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kontroversi ketiga itu berkaitan dengan penelitian tentang market culture terhadap kinerja Dimana Hung di tahun 2022 menemukan bahwa market culture tidak berpengaruh signifikan Sedangkan Zhao di tahun 2018 menemukan bahwa market culture berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja Kontroversi tadi terakhir yaitu berkaitan dengan edukresi culture terhadap kinerja Dimana Hung di tahun 2022, Misigo di tahun 2019 dan Wan Johi di tahun 2022 Menemukan bahwa edukresi culture berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi Namun penelitian dari Tangso dan Yuntra Bundit di tahun 2018 Menemukan bahwa edukresi culture itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi Selain riset gap, ada fenomena bisnis yang mendasari dari telasanannya penelitian riset asis ini Yaitu fenomena yang berkaitan dengan adanya temuan kinerja dari amal usaha momadiyah yang masih fluktuatif Artinya masih belum mampu meningkatkan kinerja bisnisnya secara konsisten Sehingga ini menjadi fenomena bisnis yang mendasari penelitian saya melakukan penelitian pada amal usaha momadiyah Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti mengusulkan solusi yaitu ta'awun ambidexterity Sebagai konsep yang diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Ta'awun ambidexterity peneliti temukan dari hasil integrasi antara organizational learning teori dengan Al-Quran dan Al-Hadis Dimana organizational learning itu dikembangkan menjadi organizational ambidexterity Kemudian menjadi exploitation dan exploration Sedangkan Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Hadis itu menemukan ta'awun atau konsep tolong-nolong atau kerjasama Kemudian dari ta'awun diintegrasikan dengan organizational ambidexterity Maka terbangunlah novelti penelitian saya yaitu ta'awun ambidexterity Ta'awun ambidexterity adalah kemampuan organisasi di dalam mengimplementasikan spirit tolong-menolong Dalam mengoptimalkan eksploitasi sumber daya dan proses dalam bisnis Serta kemampuan mengeksplorasi peluang baru dalam mengembangkan bisnis yang unggul dan kompetitif Dengan berasaskan pada kemaslahatan sehingga mampu meningkatkan kinerja bisnis Indikator dari ta'awun ambidexterity dalam perintahan ini ta'awun ambidexterity saya bagi menjadi dua konsep Yaitu ta'awun eksploitasi dan ta'awun eksplorasi Dimana ta'awun eksploitasi itu diukur dengan kemampuan berbagi pengetahuan dengan niat Karena Allah, peningkatan keterampilan sebagai bentuk ketakwaan Nilai kehandalan yang diridoi serta inovasi yang membawa pada kemaslahatan Untuk ta'awun eksplorasi itu adalah kemampuan menciptakan produk baru dengan niat Karena Allah berorientasi pada kreativitas sebagai bentuk ketakwaan Serta proaktif dalam menjalankan bisnis yang diridoi oleh Allah SWT Yang terakhir mampu bereksperimen di dalam bisnis Sehingga berikut adalah proposisi dari ta'awun ambidexterity Dimana ta'awun ambidexterity menjadi dua konsep yaitu ta'awun eksploitasi dan ta'awun eksplorasi Rumusan masalah dari penelitian desetasa ini adalah Yang pertama apakah organisational culture yang meliputi market culture, land culture, dan edukasi culture Mampu mendorong peningkatan ta'awun eksplorasi Yang kedua apakah organisational culture mampu mendorong peningkatan ta'awun eksploitasi Yang ketiga apakah ta'awun ambidexterity yang meliputi ta'awun eksploitasi dan ta'awun eksplorasi Mampu mendorong peningkatan kinerja bisnis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru Yang dapat mengisi keterbatasan study terdahulu dan juga kesenjangan penelitian Yang berkaitan dengan peran budaya organisasi terhadap kinerja bisnis Yang berpusat pada konsep ta'awun ambidexterity Harapannya konsep ta'awun ambidexterity ini mampu memicu peningkatan dari kinerja bisnis Untuk grand teori atau model teoretikal dasar dari ta'awun ambidexterity adalah Organisasi culture dapat berperan dalam meningkatkan ta'awun ambidexterity Kemudian ta'awun ambidexterity mampu meningkatkan kinerja bisnis Model empirikal dari penelitian saya adalah organisasi culture Dikembangkan menjadi tiga model, tiga variable yaitu market culture, clan culture, dan edukresi culture Sedangkan untuk ta'awun itu memiliki peranan berpengaruh terhadap peningkatan ta'awun eksploitasi dan ta'awun eksplorasi Kemudian ta'awun eksplorasi dan ta'awun eksploitasi berpengaruh meningkatkan kinerja bisnis Jenis dari penelitian saya ini ada explanatory research yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan pada penelakanan hubungan Antara variable independent terhadap variable dependent Dengan responden penelitian ini adalah pimpinan amal usaha MoMedia sejawa timur Dimana metode penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling Untuk pengukurannya menggunakan skala Likert 1-10 dan analisis data menggunakan SEM-AMOS Jumlah sampel dari penelitian saya adalah 288 yang bersumber dari jumlah populasi sebesar 272 Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus dari HEIR Dimana jumlah indikator dari variable dikali 5, 10, dan seterusnya Kemudian diperoleh angka 288 Untuk uji kelayakan SEM-nya Hasil olah datanya menunjukkan bahwa seluruh nilai C-square, probability, remsea, AGFI, GFI, C-min, TLI, dan CFI Semua masuk kategori keterangan baik Artinya data ini layak untuk digunakan dalam penelitian Hasil dari loading factor pool model diketahui bahwa seluruh hipotesis dari penelitian ini Dinyatakan berpengaruh signifikan Kesimpulan dari rumusan masalah penelitian saya Tahun eksploitasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja bisnis Dimana kapabilitas amal usaha memedia di Provinsi Jawa Timur Digunakan untuk membangun kerjasama yang baik dengan mengedepankan karakter tolong-menolong Dalam suatu bisnis sehingga dapat berdampak pada produktivitas kinerja bisnis Dan juga memberikan manfaat kemaslahatan Yang kedua taawun eksplorasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja bisnis Dimana keterlibatan taawun eksploitasi pada amal usaha Muhammadiyah Di Jawa Timur sudah pada tarap yang tinggi Sehingga mampu menciptakan karakter baik, jujur, adil, sabar, religius Dan dapat dipercaya Sehingga dapat membangun kinerja bisnis yang selalu unggul dan kompetitif Selain itu kinerja bisnis amal usaha Muhammadiyah Selalu menggunakan atau berdasarkan pada budaya organisasi yang meliputi market culture Klan culture dan edukerasi culture Implikasi teoritis Organisational learning theory merupakan teori yang berorientasi pada proses memperkuat kinerja perusahaan Sehingga teori ini mendasari berkembangnya ambidexterity pada organisasi Namun fakta di lapangan menunjukkan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari ambidexterity pada konsep barat Sehingga misalkan seperti eksploitasi dan eksplorasi yang cenderung memberikan keuntungan pribadi Dan memberikan kerusakan atau kerugian bagi pihak eksternal Sehingga konsep saya yaitu ta'awun ambidexterity hadir untuk berkontribusi Menyesuaikan permasalahan tersebut Sehingga muncul konsep eksploitasi dan eksplorasi dari persepsi Islam Yang tidak lagi memberikan kecenderungan dapat merusak atau merugikan bagi pihak eksternal Konsep eksploitasi dan eksplorasi barat di persepsi sebagai konsep yang berpeluang memberikan dampak kerusakan Namun dalam konsep Islamic view mampu menunjukkan persepsi baru Yaitu eksploitasi dan eksplorasi yang membawa kebaikan baik secara horizontal maupun secara vertikal Implementasi manajerial bentuk ta'awun eksplorasi yang dapat diimplementasikan adalah aktif melakukan eksplorasi bisnis Salah satunya adalah saat ini Muhammadiyah mendirikan kampus yang berbasis digital Itu adalah salah satu bentuk jari eksplorasi bisnis yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah Terus yang kedua implementasi ta'awun eksploitasi dilakukan dengan pengoptimalan kualitas karakter sivitas Aum Sehingga terbentuk Aum yang profesional, idealis, religius, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan kepentingan organisasi Dan bekerja sebagai bentuk ibadah Ta'awun austerity mendorong nilai-nilai spiritual transidental yang membuktikan bahwa spiritual transidental tidak kalah kompetitif Dengan konsep ideologi neoliberalisme Banyak perorganisasi-organisasi Islam yang benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Islam Membuktikan diri sebagai organisasi yang unggul Keterbatasan ini adalah hanya berfokus pada amal usaha yang ada di Jawa Timur Dan juga adanya temuan terkait market culture dan adukasi culture yang nilainya sebesar 17,6% dan 13,6% Dimana menurut dari Meklen tahun 2022 nilai tersebut masuk kategori yang rendah Sehingga karena berada kurang dari di bawah 20% Agenda mendatang market culture dan adukasi culture dalam penelitian ini Memiliki kualifikasi yang rendah Sehingga merupakan area studi yang menarik untuk dikembangkan dan dieksplorasi bagi penelitian berikutnya Market culture dan adukasi culture terhadap ta'awun eksploitasi yang rendah Ini bersumber dari indikator yang dibangun Sehingga diperlukan eksplorasi yang mendalam dan komprehensi terhadap ketiga variable tersebut Sekian yang dapat saya presentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saudara promo pendus untuk disiapkan Untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada Profesor Ananda Sapir Hussein SC M.Kom PhD dari Universitas Brawijaya Malang 10 menit Prof, maksimal Terima kasih Prof Terima kasih Ketua Sidang, Ketua Sidang dan penguji lainnya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat kepada Apa ini, promo pendus masih ya Atas pencapaiannya hingga pada ujian terbuka pada pagi hari ini Kalau di tempat saya guyonannya ini Dalam 2-3 jam lagi Anda sudah bisa update kartu nama ini Menambah doktornya Jadi silahkan setelah ini bisa di update kartu nama ini Baik, kepada promo pendus Saya ingin menanyakan beberapa hal Karena ini menarik sekali ya Pertama, dari hasil Anda studi selama ini Kira-kira apa yang Anda temukan Yang menurut Anda paling menarik dari disertasi ini Karena mumpung banyak kalayak ramai di sini Jadi Anda tolong sampaikan kepada kami dan kepada yang hadir Apa sebenarnya hasil yang paling signifikan, paling menarik dan paling esensi dari disertasi Anda selama ini Baik, terima kasih Prof Izin menjawab Satu hal yang menurut saya menarik yang sangat bermanfaat dari penelitian disertasi ini adalah Saya menemukan bahwa Selama ini saya melihat bahwa konsep tolong menolong ataupun kerjasama itu bersifatnya transaksional Karena ada mampat yang diharapkan sebagai balas atas pertolongan Dan ternyata saya menemukan di amal usaha Muhammadiyah itu ada konsep ta'awun yang dia tidak bersifat transaksional Jadi benar-benar menolong dan itu terbukti sangat bermanfaat bagi amal usaha yang baru berkembang Contoh terbaru, di kami itu ada amal usaha Bank BPR Mentari Sejahtera Itu dalam lima tahun perkembangannya sangat pesat Itu tidak terlepas dari kontribusi amal usaha Muhammadiyah lainnya Di dalam membantu pengembangan amal usaha BPRS tersebut Dan tanpa ada imbalan, tanpa ada niatan untuk adanya timbal balik dari proses ta'awun tersebut Nah ini menunjukkan bahwa ternyata Islamic value itu sangat baik ketika diimplantasikan dalam bisnis Transaksional itu kan muncul ketika itu di konsep barat ya Ketika saya tolong maka saya, kamu harus akan memberi apa nih ketika saya tolong Tapi ketika kita benar-benar mengimplantasikan nilai-nilai Islam Ternyata kita bisa menolong orang tanpa mengharapkan balas dari orang tersebut Tapi bisa sama-sama sukses Kita kan banyak menemukan saya khawatir menolong si A, nanti dia lebih unggul dari saya Saya khawatir, kadang kita menemukan di dosen, kadang saya ingin bantu Saya tahu apa yang ditanyakan, tapi kalau saya bantu nanti beliau tahu Jadi beliau lebih unggul dari saya Saya kalau bantu ke pangkatannya nanti beliau lebih tinggi pangkatnya daripada saya Karena dia masih bersifat ta'awunnya adanya nilai-nilai transaksional Tapi begitu nilai-nilai itu dihilangkan dan benar-benar mengimplantasikan nilai-nilai Islam Maka proses ta'awun yang dia jalankan itu tidak lagi sebatas horizontal Tapi sudah menggabungkan dengan vertikal Dan bahkan cenderung lebih kuat yang harus vertikalnya Antara hubungan dia dengan Tuhan Seperti itu Prof Oke baik, kemudian yang kedua Kalau misalnya konsep ta'awun ini diterapkan Apakah bisa di luar amal usaha Muhammadiyah? Nilai-nilai Islam tidak pernah membatasi dirinya Hanya bisa diimplantasikan oleh golongan Islam Islam adalah satu-satunya agama yang dimana nilai-nilainya bisa diterapkan oleh semua golongan Tidak terbatas pada Islam Kita bisa lihat bahwa di negara-negara Inggris, Eropa lainnya Itu sudah banyak yang mengimplantasikan konsep-konsep Islam Di dalam menjalankan aktivitas negaranya Itu menurutkan bahwa ta'awun pun bisa diimplantasikan pada organisasi lain Tidak hanya terbatas pada amal usaha Muhammadiyah Oke baik, berikutnya Pak satu lagi Saya tertarik dengan apa namanya konsep ta'awunnya ini ya Kemudian ketika diterapkan hanya di amal usaha Muhammadiyah berjalan Sekarang pertanyaan saya Apa bedanya dengan konsep kolaborasi yang sering kita gunakan saat ini? Ya seperti tadi Prof yang sudah saya jelaskan bahwa Konsep kolaborasi yang kita kenal selama ini itu cenderung bersifat transaksional Jadi sangat rendah melibatkan nilai-nilai Tuhan di dalam kolaborasi kita yang selama ini Misalkan seperti ini Misalkan ada dua perusahaan, A dan B melakukan kolaborasi Maka dia akan selalu tanda apa sih mampat yang saya terima ketika saya berkolaborasi dengan Anda Dan kira-kira apa mampat yang bisa saya berikan Itu kan berarti masih bersifat transaksional Nah itu yang membedakan dengan konsep ta'awun ambristerity yang saya coba tawarkan di disertasi saya ini Oke jadi konsep ikhlasnya itu ya Ya konsep ikhlasnya ya ditekankan Baik dua pertanyaan saya terakhir karena saya masih ada sedikit menit ini ya Satu, kalau diukur 0-100, kepuasan Anda terhadap disertasi ini berapa persen? 90% 90%? Ya Nah yang sepuluhnya? Karena kita sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari salah Maka itu adalah saya mentoleransi kesalahan saya dengan 10% Nah error aja 5% loh pak Yang boleh 95% masih oke 90% ya berarti nanti masih ada sedikit diperbaiki Ya karena ada terbatasan ditemukan Baik terakhir pak saya cuma penasaran aja di kuisyoner ini teknis tapi saya cuma penasaran aja lihat Mungkin saya dicelaskan ini yang dipertanyaan bisnis performa itu kan 1-10 Kemudian ada 1-5 kurang 5% 2-5 sampai 10 sampai 4 lebih 16% Itu cara ngisinya gimana itu pak? Ini pertanyaan teknis tapi saya tertarik aja dengan Di sini di manuskrip ada pertanyaan tentang bisnis performa itu selama 3 tahun terakhir Rata-rata laba sosial kaum bisnis terdapat peningkatan mulai dari sangat tidak setuju itu 1 Sampai sangat setuju itu 10 Tetapi masalahnya di bawahnya ada persentase 1-4 Nah ini cara ngisinya gimana itu pak? Ya Kuisyoner yang saya buat ini kan menggunakan google form Jadi disitu saya memberikan pilihan tambahan jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan Kan pertanyaan kan misalkan terkait dengan laba sosial misalkan Itu kan pilihan sekalian kan 1-10 Artinya setuju atau tidak setuju Kemudian audiensnya atau respondennya saya minta untuk memberi jawaban lagi Ada pilihan lagi jawaban Itu untuk melihat kira-kira ketika dipresentasikan Berapa bersaran presentasi dari laba sosial tersebut Ya baik pak akhirnya saya paham Cuma ya nanti kalau lain kali kalau bikin kuisyoner agak hati-hati pak ya Kalau nanti kayak gini takutnya yang baca itu bingung gitu ya Artinya ini sudah 1-10 Kemudian ada yang kurang 5 Apakah 1 itu yang kurang 5 2 ini Jadi mungkin instruksinya Ini lain kali kalau bapak bikin penelitian DRPM atau apa-apa Hati-hati membuat kuisyoner yang lebih jelas Saya kira itu cukup Ketua Sidang Mata Nuun Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Profesor Ananda Sabilusin SCM Kompi SD Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Ken Sudadi MSI Waktu maksimal 5 menit Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat Mas Adi Cara menjauhnya mantap Sudah layak menyandang dokter Tapi waktu saya hanya 5 menit Mas Cepat sekali nih Sudah di courting sama ketua sidang Baik nanti dijawab singkat aja Jadi novelty Mas Adi itu kan tak awun ambitexterity ya Punya dua dimensi Nah dua dimensi itu Maksudnya gimana Sama-sama dilakukan secara simultan Atau salah satu boleh Saya pernah membaca artikelnya Prof Cuma saya lupa penulisnya Itu menjelaskan bahwa Eksploitasi dan eksplorasi itu Boleh Dijalankan salah satunya Tapi akan lebih baik kalau dijalankan Dua-duanya Biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang stagnan Tanpa persaingan itu Dia lebih cenderung Hanya bermain pada eksploitasi Tidak pada eksplorasi seperti itu Tapi ketika itu adalah perusahaan yang kompetitif Belga di bidang yang kompetitif Itu cenderung dominan melakukan eksplorasinya Seperti itu Oke Karena tadi ada statement saudara di awal Bahwa ketika perusahaan itu hanya melakukan eksploitasi Dia hanya unggul jangka pendek Ya Gitu ya Dia tidak bisa mencapai SCA-nya gitu Itu bukannya artinya dua-duanya harus dilakukan ya Namanya aja ambidexterity Di artikelnya Di artikelnya Breaking Saul dan Gibson ini Saya menemukan gini Beliau menjelaskan bahwa Ternyata eksploitasi itu memiliki dampak negatif Jadi Yaitu adalah Hanya memberikan keunggulan jangka pendek Tapi tidak untuk jangka panjang Dan sedangkan untuk eksplorasi Jadi dia menjelaskan dua-duanya apa sih negatif dari eksplorasi Dan apa kenegatifan dari eksploitasi Sedangkan untuk eksplorasi itu dijelaskan oleh beliau Bahwa itu ternyata dapat merusak sumber daya organisasi Yang dimana akhirnya menyebabkan kinerja perusahaannya menurun Jadi dari artikel beliau saya menarik kesimpulan bahwa beliau mencoba menjelaskan apa yang menjadi Kelemahan dari eksploitasi dan juga eksplorasi pada konsep barat Saya mungkin mengambil kesimpulan aja bahwa dua-duanya harus dilakukan ya masnya Karena munculnya konsep ambidex itu kan gara-gara salah satu Kalau jempol satu itu enggak anu Tapi kalau jempolnya itu dua-duanya begini Itu dia akan lebih mendrive gitu ya Baik Kemudian Kalau ditanya Prof Tadi bahwa Apakah ini bisa diterapkan di organisasi Non-Islam gitu ya Atau di selain Aum gitu Selalu mahasiswa mengatakan bisa Karena kemudian Islam adalah rahmatanin alamin Selalu jawabannya seperti itu Tapi saya kok belum puas ya dengan itu ya Artinya begini Ketika questioner ini diajukan kepada mereka Mohon maaf yang kaum kapitalis liberalis Pertanyaan begini misalkan Organisasi kami melakukan berbagi pengetahuan bersama dengan niat karena Allah gitu Kira-kira mereka jawab apa ya Atau apa Atau mungkin saya fokuskan aja Apa yang perlu disesuaikan Kalau itu memang mau diuji lagi Di organisasi yang non-Islam Iya artinya gini Saya tadi menjelaskan bahwa Konsep ini dapat diimplantasikan oleh siapapun Organisasi apapun gitu Karena saya percaya bahwa Nilai-nilai ketuhanan Atau nilai-nilai Islam Itu kan dia bersifat universal Tidak hanya golongan tertentu Kita banyak menemukan konsep barat itu hanya berlaku pada golongan tertentu Tapi Islam selama ini Fakta dan hasil penelitian Menunjukkan bahwa Walaupun mungkin non-Islam Ketika dia mencoba mengimplantasikan konsep Islam Itu bisa berhasil pada Organisasinya Dan maka tadi yang saya jelaskan Prof Bahwa saya pernah membaca literasi Bahwa di Eropa saat ini Itu juga sudah mulai banyak Mencontoh konsep-konsep Islam Di dalam pengelolaan Di negaranya Seperti itu Tapi nanti mestinya Pertanyaannya ada penyesuaian Tadi yang saya tanyakan ya Yang terakhir Satu menit Saya selalu melihat jamnya ini Cepat banget ya Apakah Mas Adi sudah Sudah menerapkan TA ini mas Khususnya Ketika belajar di PDIM Sehingga kan kinerjanya bagus nih Mas Adi lulus berapa tahun nih berarti Lima tahun Lima tahun Lima tahun ini bagus gak sih ya Bagus Bagus ya Bagus dikit Tapi performanya luar biasa loh Dari Profit kan bilang Masuk ayam KT Keluar harus ayam Bangkok Dan Mas Adi sudah jadi ayam Bangkok sekarang itu Luar biasa ya Apakah Mas Adi menerapkan TA ini mas Beberapa Saya setiap pribadi Insya Allah Mudah-mudahan ini bukan klaim pribadi Saya selama ini Selalu Menimplementasikan Tolong-menolong itu Menjadi habit dari saya Insya Allah selama ini Kalau ada orang yang minta tolong Ataupun Jangan kan minta tolong Orang sekedar bertanya Itu insya Allah Saya selalu Merespon dengan cepat Atau membantu dengan cepat Saya tidak pernah Karena saya begini Misalkan saat ini kan saya cuma punya ilmu ya Saya merasa bahwa ilmu yang bermanfaat Itu adalah ilmu yang bisa dibagi oleh orang lain Ilmu menjadi sebuah Musibah itu adalah ketika ilmu itu hanya kita yang tahu sendiri Karena ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan atau pahala Tapi ketika ilmu itu dibagi Baik dengan cara ta'awun atau tolong menolong Itu akan menjadi sebuah ilmu yang bermampat Itu yang saya yakini sebagai bagian dari ta'awun Ada Pak Rektor atau Pak Dekan di sini? Pak Dekan Pak Dekan ya Pak Dekan mohon dikawal ini Pak Dekan Mas Adi nih Kiranya di sininya Belionya mantap sekali Mudah-mudahan nanti kalau sudah terjun lagi Sesuai ya Pak Terima kasih Baik terima kasih Profesor Dr. Ken Sudhati SMSI Berikutnya saya persilahkan Dr. Muhammad Zulfa MF Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Ala nimmatillah La hawa wala wa wa ta'il abillah Allahumma solli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohabibu wa malah Mabaduh Yang sangat berbahagia Hari ini Beromadu Penis Adi Santoso Dan keluarga Dan keluarga besar Dan keluarga pergantungan tingginya sangat tidak berlebihan saya katakan keren oke saya ingin Anda bicara ta'awun tapi dari awal saya menunggu ini dasar ta'awun ini diambil dari mana konsep ta'awun itu bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 5 tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong aslinya wa ta'awun itu tidak apa apa itu intinya itu nanti membeda dengan konsep yang lain tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong-tolong dalam hal keburukan berarti apa yang dipetik apanya sehingga ta'awun itu menjadi beda dengan tolong menolongnya Barat dengan kolaborasi Barat justru disini berangkatnya sangat berbeda Pak konsep tolong menolong dalam Islam sama konsep menolong dalam Barat di Barat tidak membatasi tolong menolong itu dalam hal apapun artinya bisa membatasi tolong menolong itu dalam hal kejahatan atau kerusakan tapi Islam membatasi tolong atau menjelaskan detail bahwa tolong menolong itu hanya dibolehkan pada hal-hal yang membawa kebaikan atau kemaslatan sehingga menjadi sebuah perbuatan yang berdosa kalau kita tolong menolong pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam oke ya tidak sekedar transaksional tadi kan tadi kan titik-tikannya kalau Barat itu kerjasamanya tolong transaksional kalau ta'awun ikhlas oke itu sangat benar tapi juga ada pembenar yang lain tolong-nolongnya itu dalam hal kalau diriwat taqwa bukan yang lain tapi juga jadi sempurna ya jawabannya menjadi sempurna oke ini ada kemiripan ya ta'awun dengan UCB ya apa bedanya UCB atau UCB belum UCB oke ya yang lain berarti kan ini AUM AUM itu salah satu outcome-nya pendidikan ada pesantren ada sekolah ada rumah sakit dan seterusnya yang tentunya kinerja bisnisnya tidak sama dengan kinerja bisnis yang sifatnya itu memang bisa diukur dari aspek profit ya karena indikator kinerja bisnisnya kan ada profit ya keuntungan pertumbuhan keuntungan tapi AUM ini kan tidak hanya bergerak di apa namanya aktivitas bisnis yang yang berbasis untuk mencari labah karena ada pesantren ada sekolah dan seterusnya maka ukurannya tentunya kan berbeda apa ukuran yang bisa diterapkan iya prob eh iya pak konsep keuntungan di dalam nilai islam itu tidak semata masa hanya ber dalam bentuk finansial tapi juga keuntungan yang bisa mendatangkan eh amal kebaikan atau atau pahala atau nilai kedekatan antara manusia dengan Tuhan itu juga adalah bagian dari keuntungan dalam konsep islam sehingga ketika kebang ketika organisasi mampu memberikan kemaslahatan itu adalah sebuah keuntungan hubungan antara manusia dengan Tuhan kemaslahatan kata kuncinya yang anda tadi istilahkan labah sosial ya labah sosial dalam konteks ini adalah kemaslahatan karena pendidikan itu outcome nya apa sih pendidikan pesantren outcome nya apa sumber lulusan sumber daya manusia apa outcome intinya apa kualitas sumber daya manusianya apa apa persisnya tren sekolahan itu outcome nya apa pengetahuan spesifik karena anda sudah bicara tahun spesifik bicara nilai islam ini ya kontaknya ya nilai islam apa ya lulusan yang bisa mengimplantasikan nilai-nilai islam bantu ya kalau saya ini selain mencerdaskan itu ahlakul karimah outcome pentingnya adalah ahlakul karimah selain mencerdaskan selain knowledge ya ini kan masalahat ya masalahatnya kan tinggi ahlakul karimah tidak kalah dengan profit ya sehingga saya ingin tahu ini semangat dari mawadiyah itu kan kadang-kadang jargonnya nasurumunallah wafat humkarim pernah dengar pernah 30 detik lagi apa ini dijelaskan kontaknya dengan ta'awun nasurumunallah wafat humkarim ini sering menjadi spirit ini apa ada korelasi antara spirit ta'awun yang anda bangun dengan harapan nasurumunallah itu singkat promovendus ya itu menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan nasurumunallah kan pertolongan Allah kalau memang ta'awun ikhlas ya otomatis insyaallah nasurumunallah terima kasih Bapak Bimjan Sidang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Dr. Muhammad Dilba FM ini kenapa kok yang internal 5 menit 6 menit saya kasih tambahan 1 menit karena tim internal ini sudah sejak dari proposal sehingga pertanyaannya bisa lebih singkat padat sementara yang eksternal itu baru tertutup dan terbuka begitu ya justifikasi kita baik yang berikutnya saya persilahkan Dr. Ashari SE Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya dan selamat Mas ya dari awal kami ikuti terus Alhamdulillah sampai titik akhir ini jadi sekali lagi semoga bermanfaat dan bagi sebuah keluarga ini baik mas Anda tadi menanyakan terkait dengan bahwa neoliberalisme seperti itu kemudian ada kata merusak kalau dari konsep tersebut kita bisa melihat ada sebuah statement terkait dari apa yang kamu tulis di dalam yaitu bahwa konsep exploration dan exploitation mampu meraih kompetitif advantage menurut pendapat saudara statement liberalisme tadi seperti itu merusak atau bagaimana mas mohon tanggapannya terima kasih pak itu adalah dalam sudut pandang barat ya mengatakan bahwa itu mampu menciptakan keunggulan dan kemampuan bersaing yang kompetitif tapi itu dengan mengorbankan pihak eksternal saya contohkan seperti ini Facebook untuk menekan dan mematikan pesaing maka pesaing-pesaing yang punya pasar yang sama itu dibeli sahamnya sehingga beralih kepemilikannya menjadi milik Facebook sehingga akhirnya menekan terjadinya persaingan sehingga atau dalam pesaing itu harus mati untuk kita tetap menjadi unggul tapi kan di dalam konsep Islam itu tidak mengenal bahwa persaingan itu untuk saling jatuh-menjatuhkan atau saling merusakkan dalam konsep Islam persaingan itu adalah dimana kedua belah pihak itu bisa berkembang dengan takdirnya masing-masing karena setiap pihak sudah punya garis rejikinya masing-masing sehingga persaingan itu bukan untuk mematikan statement yang singkat padat lugas seperti itu bahwa competitive adalah saling mematikan oleh karena itu spirit daripada tahun salah satunya tentu dalam rangka untuk membangun pastabil khairat tidak hanya satu tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan bukan mematikan tadi dengan keyakinan seperti itu saya ingin menanyakan kepada saudara konsep baru yang Anda kembangkan ini kira-kira berapa persen keyakinan Anda bisa merubah AUM ini menjadi lebih baik lagi untuk merubah AUM meningkatkan kinerja bisnis dari AUM dari konsep baru keyakinan saudara seperti apa ketika konsep tak AUM benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh oleh amal usaha Muhammadiyah maka saya pikir itu bisa 100% memiliki manfaat kenapa saat ini 90% sekarang 100% kalau tadi itu berkaitan dengan kepuasan saya bukan tentang bagaimana dampak dari saya mancing saja karena begini Pak saya menjelaskan bahwa saat ini juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa amal usaha yang sudah besar itu juga masih mengimplementasikan konsep transaksional ketika kolaborasinya itu sama-sama perusahaan besar saya kan tadi mencontohkan BPRS itu karena dia AUM kecil kan tapi ketika itu sudah berbicara tentang AUM yang sama setara atau AUM yang sudah besar maka itu ternyata masih muncul itu transaksional tapi anehnya ketika AUM yang besar berkolaborasi dengan AUM yang kecil itu tidak ada unsur transaksionalnya makanya ketika tak AUM dilaksanakan secara menyeluruh maka saya yakin itu bisa karena terbukti AUM yang besar mampu membantu kinerja AUM yang kecil kalau disini ada pimpinan daripada AUM statement apa yang Anda harus sampaikan kunci apa untuk merubah menjadi 100% tadi kalau disini ada pimpinan dari AUM oke maka saran-saran lagi ini data di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi yang tidak transaksional atau ta'awun yang tidak transaksional itu terbukti mendorong kinerja AUM itu semakin cepat peningkatannya cinta tanpa syarat jadi ketika kolaborasi itu ikhlasnya benar-benar ikhlas tidak karena tidak bisa dipungkiri ya konsep barat itu masih melekat karena kita di edukasi dari kecil itu dengan konsep-konsep barat jadi kadang walaupun kita bekerja di instansi atau bekerja di lembaga Islam terkadang kita masih teracuni oleh konsep-konsep barat makanya saya katakan ketika ta'awun diimplementasikan secara menyeluruh tidak lagi melibatkan transaksional maka saya yakin itu akan memberikan dampak yang positif oke kemudian sebelum saya akhiri saya ingin coba tanyakan bahwa dalam hasil keterbatasan dan agenda penelitian mendatang itu kelihatannya ada beberapa kelemahan kira-kira untuk meningkatkan atau meningkatkan atau percepatan kinerja bisnis AUM tadi kira-kira faktor aspek apa selain yang diteliti tadi atau aspek lain sehingga menjadi 100% tadi tercapai aspek apa yang lain yang bisa market market culture-nya market culture-nya karena mungkin saya melihat begini karena mungkin amal usaha momadiyah itu mohon maaf saya matakan mungkin karena saya belum menggali secara detail ya jadi saya menggunakan kata mungkin bahwa masih memberdayakan warga muhammadiyah di dalam pengembangan bisnisnya sehingga memang secara transaksi bisnisnya tinggi tapi itu karena baru bermain pada ranah anggota muhammadiyahnya artinya ketika nanti itu bisa universal melibatkan pihak secara universal maka walaupun sekarang beberapa amal usaha momadiyah juga melibatkan non warga momadiyah dibolehkan misalkan kita mau memberikan surya mark itu pemegang sahamnya boleh non momadiyah baik terima kasih ini ada satu waktunya habis 1 detik bisa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter asyari SCMM berikutnya saya persilahkan dari tim promotor dokter muliana SMS terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mas Andi makasih pak jadi saya gak banyak tanya ini berapa lama mas Andi ini setahun setengah jadi hanya konfirmasi saat saya masih jadi ta'awun ambidekterite itu kan ada dua dimensi ada eksploitasi dan eksplorasi nah di organisasi khususnya di AUM itu kan dijalankan bersama jadi melakukan eksplorasi menghasilkan peluang peluang kemudian kita eksploitasi akan menghasilkan value yang bermanfaat bagi stakeholder saya kepingin konfirmasi mas Andi tadi bagaimana konsep eksplorasi dan eksploitasi diterapkan di AUM ini mohon dijelaskan ya terima kasih pak Muhammadiyah adalah organisasi yang punya kemampuan eksplorasi bisnis yang sangat tinggi itu dibuktikan bahwa banyak ragam jenis dari AUM yang sudah didirikan oleh Amal Usaha Muhammadiyah sehingga itu menunjukkan bahwa kemampuan Amal Usaha Muhammadiyah untuk mengeksplorasi peluang pasar baru itu selalu mengikuti perkembangan zamannya yang terbaru Amal Usaha Muhammadiyah itu mengembangkan klub bola dan Alhamdulillah kemarin sudah masuk di Liga 2 dan Liga 3 itu menunjukkan bahwa mengikuti tren pasar apa yang selalu berkembang Insya Allah Muhammadiyah tidak pernah ketinggalan dengan tren pasar atau peluang pasar yang berkembang untuk eksploitasi Amal Usaha Muhammadiyah selalu aktif di dalam mengeksploitasi dalam makna yang positif terhadap sumber daya sumber daya yang dimiliknya karena ini akan berkaitan dengan kemampuan nanti mengelola manajemen di internal seperti itu satu lagi Mas Nanti novelty ini harapannya kan memberikan sumbangan pengembangan bagi organizational learning teori tetapi harapnya juga memberikan manfaat bagi AUM itu sendiri untuk mengukur kinerjanya berbeda-beda seperti yang disampaikan Bapak dokter Yulfa tadi ada sekolah ada perguruan tinggi ada pesantren dan seterusnya kalau Mas Sandi ini kebetulan kan profesinya sebagai dosen gitu ya kira-kira saran apa yang harus dikembangkan khususnya untuk di dunia pendidikan Saya pikir saya pribadi menilai bahwa untuk pengembangan SDM untuk di misalkan di Universitas Muntas di Aponorogo itu untuk pengembangan SDM nya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep ta'awun sehingga salah satu gini kampus sangat memfasilitasi untuk dosen misalkan berkolaborasi atau dosen mau mengurus jenjang karya itu kampus memfasilitasi selama dosen itu memenuhi syarat kita tidak perlu misalkan saya pernah mendapat informasi bahwa mungkin di kampus A, B itu ketika mau mengurus kebangkatan harus nunggu seniornya dulu serdos baru mungkin juniornya bisa diusulkan misalkan tapi saya selama bekerja 7 tahun di Urus Muntas di Penorgo itu pernah menemukan budaya senioritas senior itu tidak ada di di Momadia yang kedua support teamworknya sangat baik menurut saya produktivitas dosen itu sangat tinggi karena terjadinya transfer knowledge antar dosen dosen yang sudah dokter yang senior mau membantu dan mau berkolaborasi dengan dosen-dosen yang belum dokter bahkan kami dikirim oleh struktural untuk mengikuti pelatihan sebagai bentuk pengembangan knowledge dan keterampilan makanya kan tadi saya katakan bahwa eksploitasi positif yang dilakukan itu adalah karena memang ternyata Islam itu bisa mengunculkan persepsi bahwa eksploitasi itu tidak selalunya negatif seperti konsep barat tapi bisa positif dan itu sudah dilaksanakan oleh salah satunya adalah oleh Universitas Muhammadiyah Panorogo baik terima kasih dokter Mulyana SMS giliran saya saudara Promo Vendus satu saja pertanyaan saya jadi di dalam novelti saudara itu ta'awun ambidexturity itu sebenarnya ada trade-off antara exploitation dan exploration ya dimana di beberapa riset sebelumnya itu mereka trade-off sangat sulit right hand and left hand itu bisa equal nah itu terjadi di beberapa riset itu tidak gampang mengeksploitasi kompetensi yang sudah ada di dalam organisasi sambil secara bersama-sama kita juga melakukan eksplorasi terhadap peluang-peluang baru yang ada di luar organisasi nah pertanyaan saya adalah sejauh mana ta'awun ambidexturity ini bisa meyakinkan para peneliti yang sanksi adanya trade-off tadi bahwa dua-duanya bisa tuh secara apa namanya bersamaan untuk meningkatkan kinerja bisnis karena ini kan novelti saudara yang bisa kita pamerkan disini itu saja terima kasih terima kasih jadi belajar dari amal usaha Muhammadiyah yang saya amati selama melakukan penelitian disertasi ini saya melihat bahwa kematangan amal usaha Muhammadiyah di dalam pengembangan SDM-nya salah satunya misalkan SDM-nya itu memang menjadi basic yang menjadi perhatian di dalam amal usaha Muhammadiyah sehingga itu membangun kualitas dan karakteristik dari SDM salah satu satunya adalah SDM-nya seperti itu dan untuk mampu melakukan eksplorasi yang baik kan tidak bisa melepas dari kualitas sumber daya satunya sumber daya manusianya dan di amal usaha Muhammadiyah itu bisa berjalan secara beriringan walaupun memang mayoritas penelitian menemukan bahwa mendahulukan eksploitasi untuk bisa meningkatkan eksplorasi seperti itu tapi itu bukan menjadi hal bahwa tidak bisa melaksanakan keduanya secara bersamaan karena amal usaha Muhammadiyah sudah melaksanakan hal tersebut sehingga menunjuk bahwa itu bisa dilaksanakan secara bersamaan oke jadi kalau eksploitasi dulu hanya fokus itu nanti produk kita usang ya kan melulu eksploitasi tanpa merespon peluang baru baik selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Widoto SMSI sebagai promotor merangkap ke Prodi BDIM Terun Pak Tua Sidang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati tim penguji yang saya banggakan dan berbahagia para tamu undangan sekalian Pak Dekan dan Wakil Dekan dosen yang lain setelah angkatan angkatan tiga ya tiga terima kasih atas kehadirannya dan yang saya banggakan Promo Vendus jadi tim promotor itu apa tidak hanya apa bertanggung jawab tapi ketika presentasi kini dan penjawab juga teratapan gitu ya saya nafas satu jam kemarin Alhamdulillah dijawab dengan luar biasa jadi pertanyaan saya itu mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu bukan karena pertanyaan kontennya tetapi pertanyaan terakhir setelah terakhir ini tidak ada pertanyaan lagi jadi bisa lega silahkan minum dulu Mas Nanti sakit saya yang repot nanti sudah ya siap sudah prop konsep baru atau novel T yang kalian tawarkan yang kalian susun tahun ambidek kata kuncinya adalah semangat tolong menolong optimalisasi sumber daya serta eksplorasi peluang baru sehingga memiliki daya saing saya merasakan betul tahun ini walaupun istilahnya waktu itu berbeda ketika saya sekolah SD tahun 70 lulus 777 kebelakang Mas Adi masih proposal itu saya merasakan kehidupan di desa tuluhan tetangga Ponorogo Ngawi itu sangat-sangat harmoni waktu kecil itu saya jarang makan di rumah bukan karena ngamen dan sebagainya tapi hampir tetangga itu pasti kalau main itu kalau sebelum pulang disuruh makan dulu dan sebagainya itu luar biasa dan saya memang menikmati ya gotong royong dan sebagainya itu adalah implementasi dari tahun itu sendiri tapi saya melihat kesini itu sepertinya sudah nyaris-nyaris tereduksi baik yang berikutnya klarifikasi saya tolong menolong kemudian optimalisasi sumber daya kemudian peluang baru ini saya mohon di Mas Adi sendiri gimana ini implementasinya di tempat kerja jangan-jangan hanya provokator saja silahkan terima kasih salah satu izin menyentuhkan yang terjadi di Prodi Kami supaya lebih dekat dengan saya di Prodi Management salah satu program yang disediakan oleh Kaprodi Kami itu adalah adanya kolaborasi di dalam publikasi sebelum kolaborasi terjadi diberikan pendampingan oleh pemateri jadi selain terjadi kerjasama antara dosen dengan dosen sesama Prodi Management juga ditingkatkan kualitas SDM-nya melalui narasumber dari kampus UM Malang kalau tidak salah sehingga sebelum kolaborasi menghasilkan publikasi Skopus ini dosennya sudah punya kematangan pengetahuan untuk bisa menghasilkan artikel yang standarnya bisa terbit di Skopus itu contoh tolong menolong baik sesama dosen di Prodi Management ataupun dengan melibatkan pihak dari UM Malang di dalam proses eksploitasi SDM-nya untuk eksplorasi peluang barunya Prodi Management tergolong aktif di dalam melihat peluang-peluang baru salah satunya karena mungkin kami tidak bisa bikin Prodi baru jadi kami bermain di konsentrasi mahasiswa kami menunjukkan program konsentrasi baru yang untuk membaca permintaan pasar misalkan konsentrasi digital marketing itu adalah contoh bagaimana Prodi Management mampu mengeksplorasi peluang baru melihat perkembangan digital yang semakin pesat di era sekarang baik jadi tahun itu sebetulnya sangat ya sudah rasakan jadi seperti di apa tenaga pengabdi di Kraton Solo sama Jogja itu hasil studi itu gajinya itu hanya 25% dari UMR tapi mereka kehidupannya sangat-sangat harmoni dan sebagainya karena konsepnya memberi pasti menerima seperti itu ya pasti ada yang lain nanti akan datang sendiri itu hikmahnya ya mudah-mudahan tahun ini bisa menginspirasi di tempat kerjanya Mas Adi sehingga menjadi daya saing dan sebagainya mungkin itu saja Pak Kedua Sidang demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Profesor Dr. Widodo SMSI dengan ini saya nyatakan sesi tanya-jawab selesai Ujian terbuka Dr. Promovendus Adi Santoso SEMM selesai Ketua Sidang menunda ujian terbuka untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian dengan ini ujian terbuka Dr. Promovendus Adi Santoso SEMM saya nyatakan ditunda Ketua Sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri hadirin dipersilakan duduk kembali Promovendus meninggalkan ruang sidang Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sesi 1 dalam ujian terbuka Dr. Promovendus Adi Santoso sudah selesai akan tetapi ini baru sesi pertama masih akan ada sesi yang kedua dan perpindahan dari sesi 1 dan sesi 2 hanya berlangsung 5-10 menit tidak lama jadi kami persilahkan apabila Bapak Ibu ingin ke kamar kecil ataupun ingin ada keperluan di luar kami persilahkan dan kami harapkan segera kembali setelah urusan di luar selesai kami ucapkan terima kasih 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 Hadirin dipersilahkan duduk kembali Promo Vendus memasuki ruang sidang Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka doktor Ujian terbuka dokter Promo Vendus Adi Santoso SRM Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali Sekretari sidang memberitahukan hasil ujian terbuka dokter Mohon maaf maafnya ketinggalan Harap sabar sebentar ya Menambah ketar ketirin Terima kasih Baik Bapak Ibu mohon maaf Ini bertambahnya umur memang seperti ini Yudisium ujian terbuka Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 Berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultanahkung Semarang Nomor 133-ATT2-SAPDIM-Romawi 8 Tahun 2023 Perihal susunan tim penguji ujian terbuka Bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultanahkung Semarang Yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Heru Sulistio SEMSI sebagai Ketua Sidang Profesor Dr. Widodo SEMSI sebagai Sekretari Sidang Profesor Ananda Sabil Hussein SEMKOM-BSD sebagai penguji eksternal Dr. Mulyana SEMSI sebagai tim promotor Profesor Dr. Ken Sudarti SEMSI Dr. Muhammad Julta SEMM Dr. Asyari SEMM sebagai penguji internal Menyatakan bahwa mahasiswa Nama Adi Santoso NIMS 10401-8001 Konsentrasi Manajemen Pemasaran Dinyatakan Lulus Alhamdulillah Bisa menerima keputusan ini? Bisa Prof Alhamdulillah Kalau tidak ujian lagi Dengan judul Disertasi peran budaya organisasi pada kinerja bisnis Sebuah pendekatan berbasis tahun ambidek Dengan nilai 380 Identik dengan A Setelah digabung dengan nilai mata kuliah Indeks prestasi komolatip rata-rata 3,82 Oleh karena itu diberikan predikat kelulusan kumlot Dr. Adi Santoso Dr. ke-37 program dokter ilmu manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ditetapkan di Semarang Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 Ketua program dokter ilmu manajemen Prof. Dr. Wittoto SICMASI Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang Didampingi Sekretari Sidang Dr. Adi Santoso SEMM dimohon menempatkan diri Ketua Sidang dan Sekretari Sidang dipersilakan Ketua Sidang dipersilakan Kesediaan untuk tetap berada di tempat Dan kami persilakan kepada Dewan Penguci yang lain Dapat bergabung di barisan depan untuk foto bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara dilanjutkan dengan pesan penglepasan dokter baru dari promotor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Tim penguji Yang berbahagia Tamu undangan semuanya Dan yang saya banggakan Doktor Adi Santuso Doktor ke 37 Sekali lagi saya ucapkan Selamat dan sukses Semoga menjadi ta'awun Untuk diri sendiri dan Keluarga Begitu juga di tempat kerja Kesan saya Saya mengenal Mas Adi cukup lama ketika Mengambil program S2 saya memang Melihat agak berbeda Berbedanya Beliau ini terlalu hiperaktif Sehingga banyak korban Tim promotor Tim promotor pertama Menyerah Sehingga kami handle sendiri Sehingga selesai Seperti sekarang ini Mas Doktor Adi Santuso Jadi Saya pesan sama kalian Yang pertama Program doktor ilmu manajemen ini Sangat konsen dengan Agama dan ilmu Yang berkaitan dengan agama Jadilah muslim Yang aman dan bermanfaat Aman dalam arti Aman dalam arti Lisan dan dalam arti Perilaku Jadilah muslim yang aman dalam tutur kata Tanpa Memberikan atau tanpa memperokasi orang lain Sehingga terjadi reduksi dalam harga diri dan sebagainya Yang berikutnya Yang berikutnya bermanfaat Bermanfaat tentunya bagi diri sendiri Keluarga Begitu juga adalah Di tempat kerja Yang berikutnya Fokus Unisula juga pada ilmu Selesai lulus dokter bukan akhir dari belajar Namun Selesai program dokter justru awal dari belajar PDM sudah membekali Roadmap untuk pengembangan kompetensi kalian Oleh karena itu Ini mumpung masih acara 17an Saya mengutip proklamasi Artinya jangan sampai nanti untuk mencapai guru besar Capailah dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya Amin Jadi tiga tahun nanti setelah lulus ini Saya bisa melihat kalian bisa duduk di depan seperti sekarang ini Itu harapan kami adalah seperti itu Kemudian Saya sebagai tim promotor Dan Pak Mul Mengucapkan Mohon maaf Apabila selama ini terjadi interaksi yang kurang berkenan Karena saya ini biasanya dicap mahasiswa paling temperamen Tapi sebetulnya saya selalu memiliki target-target tertentu Mudah-mudahan Apa yang Saya lakukan ini membawa manfaat bagi dokter Adi Santos Amin Begitu juga pada keluarga Saya mohon maaf ketika waktu kuliah Waktunya banyak tersita Ibu Adi mohon maaf Nanti bisa diuji apakah dokter Adi ini berbebot atau tidak Nanti diuji di rumah ya Begitu juga terima kasih kepada para tamu undangan Khususnya Pak Adi Khan Yang telah mengirimkan mahasiswanya Empat kalau tidak salah ya Nanti insya Allah ujian terbuka semua Jadi tanggung jawab kami sudah selesai Artinya empat ini kami sudah proses Sudah selesai mudah-mudahan menjadi amunisi baru di Unitas Muhammadiyah Ponorogo Dan berikutnya kami mengharapkan kiriman kembali mahasiswa baru Sehingga betul-betul kami bisa memberikan kontribusi di Muhammadiyah Ponorogo ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari dokter baru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Prop dokter Widodo SMSI Yang selama satu setengah tahun ini Sudah mau saya ganggu waktu luangnya untuk bimbingan Dan Pak dokter Mulyana juga Terima kasih Pak Sudah saya ganggu waktu liburnya Kadang satu minggu saya minta bimbingan Kadang juga jam malam Saya bimbingan sama Pak Mulyana Mohon maaf selama satu setengah tahun ini Kalau saya mengganggu waktu luang dari Pak Mulyana Dan Prop Ananda Sabil Insya Allah di pertemuan kita yang singkat Ini pertemuan kita yang kedua Tapi saya banyak mendapatkan ilmu Transfer knowledge dari Prop Dan Insya Allah ini menjadi Teladan saya Prop Insya Allah doakan Tiga atau lima tahun ke depan Di usia 40 tahun saya bisa menyusul prestasi Prop Ananda Sabil untuk menjadi guru besar Di usia 40 tahun Terima kasih juga untuk Prop Ken Sudarti Prop Heru Sulistiyo dan Pak Dr. Mohd Sulva dan Pak Dr. Asari Selama ini dari fase frelium proposal Dan hasil sampai sidang tertutup kemarin Atas saran koreksi sehingga menambah value dari disertasi saya Yang saya hormati Bapak Dekan Pak Kutas Ekonomi Universitas Mohdia Penorogo Pak Dr. Hadi Sumarsono Terima kasih Pak atas dukungan Supportnya selama ini kepada saya Sehingga saya bisa menyusulkan studi ini Meskipun Empat tahun lewat dua semester ya Jadi Ya saya dan Ibu Kabodi Yang juga sudah Mau saya repotkan dan setahun setengah ini Saya menjadi kurang optimal untuk membantu Buka Prodi Di dalam pengolahan Prodi Saya memang mengenal Uni Sula ini sejak tahun 2012 Yaitu dari program magister dan kemudian lanjut Dari program magister saya tahu bahwa Uni Sula ini selalu berorientasi pada kualitas Output yang dihasilkan itu harus punya standar kualitas yang baik Sehingga itu yang menjadi Daya tarik saya untuk mau melanjutkan S3 di Uni Sula ini Dan terbukti Alhamdulillah Semoga Nilai-nilai yang saya peroleh hari ini juga Menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi saya pribadi maupun bagi pihak umum lainnya Dan terima kasih kepada teman-teman BDM 3 Ini kami bertiga Dari awal jadi mahasiswa BDM 3 Sampai sekarang ada Pak Dr. Setio Ini dari kami bertiga Beliau yang duluan ikut pecah telur di BDM 3 Lulus duluan Ninggalin saya dan Bu Dr. Ristinawati Nah ini Bu Dr. Iyun ini juga Orang kedua dari kami bertiga yang berteman yang lulus duluan Saya yang terakhir Meskipun sebenarnya saya yang awal-awal memplanningkan Kita harus lulus 3 tahun setengah ya Ternyata yang lolos Pak Setio Terus disesul Bu Yuyu 4 tahun Nah saya sedikit agak mendalami Ilmu di Uni Sula ini Sehingga agak sedikit nambah 2 semester Karena ternyata Saya tidak ingin menjadi lulusan yang ragu dengan kualitas ilmu saya Jadi saya memperdalam 2 semester lagi Alhamdulillah di tahun kelima bisa selesai Dan untuk teman-teman dosen Terima kasih dukungannya Jam 3 subuh sudah Mau direbut Untuk datang ke Semarang Terima kasih teman-teman ter supportnya Untuk staff fakultas Ekonomi UMPO juga terima kasih Maaf maaf selama saya jadi dosen di Ekonomi ini karena kesibukan Jadi agak sulit Agak merepotkan untuk pekerjaan-pekerjaan dari TU Dan juga terima kasih untuk TU dan staff di PDIM Uni Sula Yang kadang malam juga saya WA untuk ngirimin draft Menanyakan tentang administrasi dan lain sebagainya Luar biasa Saya mencontoh dari pola pelayanan yang diberikan oleh PDIM di Brody Management di masa jabatan saya Karena saya melihat kualitas pelayanan yang diberikan ini betul-betul memberikan kepuasan kepada saya Sehingga itu menjadi contoh saya dalam mengimplantasikan pelayanan di Brody Management Seperti itu Terima kasih Uni Sula atas contoh-contoh teladanya Terima kasih Pak Doktor atas contoh-contohnya Insya Allah saya banyak menteraudani dosen-dosen Uni Sula di dalam berkarir sebagai dosen di Muhammadiyah Ponorogo Saya kira sekian kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya sambutan dari Ketua Sidang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak menyambutnya hanya ucapan terima kasih Yang saya hormati Yang pertama seluruh tim penguji yang hadir hari ini Khususan Profesor Ananda Sabilusin SMKOM Yang berkenan meluangkan waktunya Kami sangat berliparasi sekali Kemudian yang saya hormati Di sini ada tamu VIP Yang pertama Pak Dekan Akubat Sekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Doktor Hedi Semarjana SMSI Terima kasih Bapak Yang kedua Wakil Dekan I Bapak Doktor Selamat Santoso SMSI Terima kasih Bapak Kemudian yang ketiga Kaprodi Manajemen Ibu Naning Kristiana SCMM Kemudian yang keempat Kaprodi Akutansi Ibu Dokteranda Kusnatul Zuiva MMAKCA Yang saya hormati Kaprodi D3 Akutansi Ibu Ardia Firdausa Mustofa SMSI Terima kasih Bu Dan saya hormati Kaprodi IESP Ibu Koirul Hamida SCMM Dan tentu spesial hari ini Kepada Doktor Adi Santoso SCMM Saya ucapkan selamat Saya ucapkan selamat, sukses Berserta keluarga besar, istri, putra Alhamdulillah bisa selesai Dan tentu Pak Adi ini kita kembalikan Pak Dekan Bahwa tugas kita bersama dengan Profit Kaprodi PDM Sudah selesai mengantarkan Pak Doktor Adi Santoso SCMM ini sudah bisa lulus Mudah-mudahan bisa menambah jumlah sumber daya insani di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tentu kami siap atas nama fakultas dan PDM untuk selalu bekerjasama Mengembangkan sumber daya insani Karena kita tetap memiliki kekasan yang dibangun oleh PDM adalah Menggabungkan antara ilmu dengan nilai-nilai agama Ini tampaknya yang menjadi keunikan Supaya ada keseimbangan tadi di dunia maupun di akhirat Jadi terima kasih sekali lagi Pak Dekan dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan kepada Pak Adi Saya atas nama fakultas dan tentu juga PDM Berpesan yang pertama tentu nilai-nilai unisula buddha kita itu Meski sudah lulus bisa menjadi pegangan ya Karena itu sebenarnya juga universal ya Jadi setelah lulus pun Pak Dr. Adi bisa tetap berpedoman pada nilai-nilai buddha Yang kedua integritas Jadi proses itu jauh lebih penting daripada hasil Proses yang baik dan benar pasti akan menghasilkan hasil yang baik dan benar ditambah berkah Jadi saya berpesan selalu apapun yang kita lakukan nanti di dalam kegiatan tridharma tetap integritas itu dipegang betul-betul Karena etika integritas itu menjadi hal yang sangat penting dan yang terakhir tentu sikap humble rendah hati Semakin berilmu maka kita akan semakin merunduk Semakin banyak ilmu kita akan semakin banyak untuk berbagi dan bermanfaat bagi orang lainnya Jangan khawatir orang akan melebihi kita ketika kita berbagi pengetahuan Tidak ya Justru kita nanti derajat kita akan jauh lebih ditingkatkan lagi Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Saya lagi terima kasih Pak Dekan dan seluruh Sipitas Akademika Universitas Muhammadiyah Pahala Rukun Ujian terbuka dokter ditutup oleh Ketua Sidang Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Ujian terbuka dokter Adi Santoso SMM Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup Sidang ujian terbuka dokter selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat Dokter Adi Santoso SMM dimohon menempatkan diri didampingi keluarga Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Sidang Sekretaris Sidang dan tim penguji Kami mohon Pak Adi untuk berpindah di sebelah kanan Terima kasih Pemberian ucapan selamat selanjutnya kami persilakan kepada Dekan dan tim penguji Dekan FEU Universitas Muhammadiyah Ponarogo Wakil Dekan 1 Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, Kaprodi D3 Akuntansi, Kaprodi IESP Untuk dapat memberikan ucapan selamat dan foto bersama kami persilakan Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat Untuk pemberian ucapan selamat untuk foto bersama terlebih dahulu kepada Dekan FE Wakil Dekan 1 Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, Kaprodi D3 Akuntansi, Kaprodi IESP Dari Universitas Semua Media Ponarogo Bergabung ke depan dan foto bersama Dari Universitas Semua Media Ponarogo Baik kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya dan kami persilakan kepada Sifitas Akademika Untuk dapat bergabung, bergabung terlebih dahulu Selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat Kami persilakan foto terlebih dahulu Agar mumpung Pak Dekan sudah di depan Jadi langsung foto bersama terlebih dahulu Apabila tidak cukup kami persilakan di atas Tidak apa-apa Bapak Ibu Di atas monggo Dan nanti akan selanjutnya Untuk rekan-rekan dari PDIM 3 Dan PDIM FIUNISULA Untuk memberikan ucapan selamat Disusul oleh keluarga Proses pemberian ucapan selamat dan foto bersama Melupakan penutup dari seluruh rangkaian Ujian terbuka dokter Yang meluluskan dokter ke 37 PDIM Fakultas Ekonomi UNISULA Yaitu dokter Adi Santoso SEMF Untuk itu kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton